Saya tuh pengen mencoba cara yang lebih... Lebih santai. Maksudnya kan beberapa kan memang ada yang langsung. Ada yang langsung ke penyanyi atau manajemennya. Kalau saya pengen bicara secara umum dulu. Bicara secara umum di media sosial. Sampai akhirnya mulai spesifik gitu. Dan di tahun 2024 ini baru kita akan melakukan cara yang persuasif kepada manajemennya. Sebenarnya juga beberapa media juga mengangkat ini. Karena dari postingan saya itu agak salah sih beritanya. Jadi kayak anji menyindir Rizky Febian gitu. Walaupun pakai tanda tanya ya. Sebenarnya jawabannya tidak. Itu nol dari pertunjukan konser. Padahal lagu-lagu saya juga banyak. Yang maksudnya yang saya tulis baik yang sendiri maupun yang berdua itu banyak. Misalnya yang lagu-lagu yang di drive. Lagu yang saya tulis sendiri dan saya bawakan sendiri. Kayak menunggu kamu dan lain-lain gitu. Terus ada yang diciptain berdua kayak kekasih terhebat. Bareng sama adik Govinda. Lalu ada berpisah itu muda. Yang ditulis bareng sama Yura Yunita. Lalu ada yang dibawakan oleh Judika putus atau terus. Merindukanmu The Massive. Leodra tentang kamu, Sintia Gabriela, percaya aku dan lain-lain. Jadi kalau saya bicara dari saya sendiri. Royalty performing dari pertunjukan live atau panggung. Yang saya dapatkan adalah nol rupiah. Sampai saat ini saya tidak melarang sama sekali. Karena juga kan ada kayak Judika, itu lagunya. Atau Rizky Febian. Itu memang lagunya saya yang menawarkan. Kiki mau bawain lagu gue nggak? Ih bagus nih Manci gitu. Jadi ada... Maksudnya Rizky Febian pun juga kan mencipta lagu yang bagus ya. Tapi dia membawakan lagu saya, saya juga merasa bangga. Saya juga merasa seneng. Lagu saya dibawakan oleh seorang penyanyi yang oke. Judika juga. Judika menciptakan lagu banyak. Saya bilang, Jud, gue punya lagu bagus. Mau nggak lo? Bagus ini sih, gue bawain ya. Dan terbukti dua lagu itu jadi gitu. Kita informasikan kepada penyelenggara, kepada IO, promotor, siapapun itu. Atau sponsor nanti yang membayarkan. Bahwa acara ini harus berlisensi. Artinya harus memberikan hak ekonomi pencipta lagunya. Karena kalau misalnya tidak, acara ini melanggar hukum. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.